Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak pada hari ini PMI mau menjelaskan tentang energi listrik Yaitu ini pelajaran kelas 9 semester 1 Dimana kita untuk menguatkan atau mengingatkan lagi untuk bahan UNBK besok Jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa? Energi dan daya listrik Tapi materi yang saya jelaskan hari ini yaitu energi listrik Anak-anak Coba siapa yang ingat bunyi hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan Dan tidak Ayo ulangi lagi coba Energi Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan Tetapi dapat berubah bentuk yang lain Tetapi dapat berubah bentuk yang lain Nah dapat berubah bentuk yang lain Ini anak-anak kita setiap hari Sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari Contohnya Nah coba dilihat kipas angin Ini dari apa? Energi listrik menjadi energi? Energi Nah Dengan adanya hukum kekekalan energi tadi Banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari Contohnya yaitu kipas angin Dari energi listrik menjadi energi? Energi Kemudian ini cahaya lampu Dari energi listrik menjadi? Cahaya Menjadi cahaya Dari hukum kekekalan energi ini Bahwa Energi yang kita pakai Dalam peralatan listrik Sangat membutuhkan apa anak-anak itu? Tegangan Kemudian apa? Kuah parus Waktu Sehingga Besar energi Yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari Dapat Dilumuskan W sama dengan Apa? V kali I kali T Energi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari Yaitu bisa untuk mencari energinya Yaitu W Energi dilambangkan dengan huruf W Kemudian V adalah tagangan Dengan satuan volt V ini Satuannya Joule Kemudian Bacaannya Joule Biasanya disingkat dengan I Kemudian untuk V adalah apa? Volt Tagangan listrik Satuannya adalah Volt Disingkat V Kemudian I adalah Kuat arus Yaitu satuannya 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 Ampere 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 Disingkat I A Bacaannya amper Kemudian P nya adalah apa? Waktu Yaitu satuannya adalah sekon Disingkat apa? S Anak-anak Dari rumus ini Bahwa Energi yang kita pakai Tergantung pada apa? Tegangan Kuat arus Semakin besar Tegangan Listriknya Semakin banyak Energi yang Digunakan Yang dihasilkan Semakin Besar Kuat arus Kuat arus Listriknya Semakin banyak Atau kuat arus Listriknya Semakin besar Energi yang Dihasilkan Semakin lama Kalau kita memakai Peralatan listrik Misalkan Yang mempunyai Daya yang tinggi Misalkan Setelika AC Semakin lama Pemakaiannya Semakin Besar Energi Listriknya Jadi Energi listrik itu Sangat bergantung Pada Tegangan Kuat arus Dan Waktu Dari Ini Anak-anak Ini Kadang-kadang Muatan Pada Energi Listrik Itu juga Ada Hambatannya Hambatan itu Biasa Dilambangkan Dengan Huruf apa Hambatan Dilambangkan Dengan Huruf N Pada Muatan listrik Juga ada Hambatannya Yaitu Hambatan Dilambangkan Dengan Huruf R Satuannya Adalah O Biasa Lambangnya O Anak-anak Kalau ada Hambatannya Pada Muatan listrik Tegangannya Hilang Yaitu Diganti Energi Listrik Dari Sini Hambatan Pada Muatan Listrik Yaitu Kalau Tegangannya Hilang Bisa Dapat Diremuskan Ingat Hukum Om Apa namanya Rumus Hukum Om V V sama V sama Dengan Apa V sama Dengan I Kali I Kali R Kemudian Kemudian I nya Sendiri Sama Dengan Apa V Dibagi N Dari Sini Energi Listrik Bisa Kita Kita Substitansikan Coba Diperhatikan V Sendiri V Sama Dengan V Kali I Kali T Sedangkan V Sendiri Sama Dengan I Kali R Ini Yang Ngerumus Pertama Kemudian Ini Yang Ngerumus Kedua Dilihat Jadi V Sama Dengan Itu V Sendiri Ada Ini I Kali R Kali I Kali T Ini I nya Ada Dua Berarti I Kuadrat Kali R Kali T Ini Rumus Yang Kedua Yaitu Apa Rumus Ya Kali T Nah Ini Kemudian Yang Ketiga I Sendiri Sama Dengan V Kali R I Sendiri Sama Dengan V Dibagi R Berarti Ini Bisa Kita Substitasikan I Sendiri Sama Dengan Laini Ini Bisa Kita Juga Bisa W Sama Dengan I Sendiri Sama Dengan V Per R Kuadrat Kali Apa Nana Kali R Kali T Ya Dari 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 Sini Bisa Apa Dirumuskan Ini Kuadrat Berarti Apa Rumus W Sama Dengan Ini Kuadrat Kuadrat Berarti Apa V Kuadrat Kali R Kali T Iya V Kuadrat Kali T Ini Kan Bisa Dicoret Kan Ini Dua Ya Ada Dua Kuadrat Bisa Dicoret Tinggal R V Kuadrat Kali T Iya Itu Rumus Yang Ketiga Kemudian Anak-anak Untuk R-nya Tadi Hambatan Satuannya Om Kalau pada Soal Ada Satuan Om Berarti Punyanya E Kalau Pada Soal Ada Satuannya Folding Untuk Mempermudah Mengerjakan Soal Anak-anak Melihat Satuannya Harus Hafal Satuannya Punya Lambangnya Misalkan Di soal Lambang Ada Satuan Fold Berarti Punyanya V Kemudian Pada Soal Ada Satuannya Amper Berarti Punyanya I Ada Sekon Berarti Punyanya T Kemudian Kalau Ditanyakan Energi Diingat Satuannya Adalah Joule Kemudian Dalam Kehidupan Sehari-hari Anak-anak Pernah Melihat Lestrik Pada Waktu Membayar Ada Tulisan KWH Nah Itu Kalau Dalam Pembayaran Lestrik Tiap Bulan Di rumah Tangga Atau Di Orang tua Kalian Rumah-rumah Kalian Itu Energi Lestrik Kita Memakai KWH KWH Satuan KWH Energi Ini Yaitu Satuannya Bisa Juga KWH 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 Atau KWH Jam Untuk Mempermudah KWH Jam Dimana Kilo Satu Kilo Dikali Satu Kilo Dikali Satu Watt Dikali Apa Sekon Satu Jam Anak-anak Ini Sama Dengan Seribu Dikali Satu Watt Satu Jam Berapa Sekon Tiga Ribu Dikali Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Sekon Kemudian Ini Dikalikan Berarti Berapa Tiga Juta Enam Ratus Tiga Juta Ini Untuk Mendapatkan Joule Iya Tiga Juta Enam Ratus Ribu Kemudian Untuk Mendapatkan Joule Yaitu Dibagi Berapa Untuk Mendapatkan Joule Dibagi Berapa Anak-anak Dibagi Apa Dikali Ini Sama Dengan Berapa Ini Sama Dengan Tiga Koma Enam Kali Sepuluh Pangkat Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Komah Joule Ini Dalam Pemakaian Energi Listrik Di rumah Tangga Masyarakat Masing-masing Kemudian Anak-anak Contoh Soal Coba Diperhatikan Pertama-tama Kita Menjawab Diketahui Supaya Bisa Mudah Mudah Untuk Memasukkan Kedalam Rumus Diketahui Diketahui Volt Ada Lambang Volt Berarti Punyanya Apa Ada Satuan Volt Maaf Ada Satuan Volt Berarti Punyanya Apa V Diketahui V Sama Dengan 220 Volt Kemudian Mengalir Arus Sebesar 2 Amper Ada Satuan Amper Berarti Kepunyaannya I Kepunyaannya I 2 Amper Selama 5 Menit Menit Berarti Kepunyaannya Lambang dari T Waktu T 5 Menit Menit Harus Dijadikan Apa Harus Dijadikan Ini Kan Satuannya Sekon Berarti Harus Dijadikan Apa Sekon Ingat Kalau Satuan Sini Sekon Kita Harus Menjadikan Sekon 1 Menit Berapa Sekon 60 5 Kali 60 Sama Dengan Berapa 300 Sekon Kemudian Tentukanlah Besar Energi Lestrik Energi Berarti Ditanya Apa Ini Ditanya W Ditanya W Jawab W Sama Dengan Apa Rumusnya Kita Masukkan Rumus Energi Yang Sesuai Nomor Satu Sesuai Yang Diketahui W Sama Dengan V Kali I Kali T Kemudian Kemudian Yang Diketahui Kita Masukkan V Ada Berapa Iya 2 20 Kali I Ada Berapa T Tidak 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 Kalau Sudah Mengerti Mungkin Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Saya Tutup Sampai Disini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh